Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat efek tebal atau tebal emboss dan disini saya menggunakan Corel X8 teknik ini dapat digunakan pada Corel-Corel sebelumnya jadi kalau anda tidak memiliki atau tidak menggunakan Corel X8 jangan takut karena teknik ini sama saja membedakan cuma ini tampilan ikonnya dan ada beberapa perbedaan lainnya tapi yang lebih mencolok perbedaannya itu di tampilan ikonnya ini tapi fungsinya sama nah pada contoh kali ini kita akan membuat efek seperti ini efek seperti ini dan ini juga ini dia tebal ya ini juga seperti ini dan ini ada teksturnya ini juga bertekstur seperti ini kita akan membuat bagaimana cara membuatnya akan kita bahas pada tutorial kali ini biasanya efek begini sangat mudah dilakukan dengan aplikasi Photoshop tapi dengan Corel juga ternyata bisa membuat efek seperti ini baik kita mulai saja bagaimana cara membuatnya yang pertama kita akan membuat efek pada teks seperti ini saya buka halaman baru seperti ini aktifkan teks tool ini klik disini kita buat tulisan misalkan samakan saja efek tebal saya misalkan saya ganti fontnya seperti ini saya beri warna merah agar teks ini dapat diberi efek tebal teks ini harus kita convert dulu menjadi bitmap sebelumnya seleksi dulu teksnya ya pilih menu bitmap convert to bitmap ini resolusinya kita buat yang maksimal kita buat yang maksimal 300 kenapa saya kita buat yang maksimal siapa tahu efek ini akan ditempatkan pada spanduk atau beleho atau desain-desain besar lainnya ini jangan lupa dicentrang transparan backgroundnya dicentrang baru kita color modenya color modenya kalau teks ini tidak untuk dicetak atau hanya untuk dilihat saja atau untuk status pada media sosial color modenya pilihnya RGB tapi kalau untuk dicetak color modenya kita pilih yang CMYK baru kita ok ini sudah menjadi bitmap nah langkah berikutnya sebenarnya disini ada nih menunya bitmap 3D efek ini emboss tapi hasilnya kurang maksimal hasilnya begini nih kalau kita color nya hasilnya begini nih kalau saya zoom efeknya tidak begitu kelihatan seperti yang seperti yang di sebelumnya tadi misalnya saya cancel ya seperti ini nah ini kan efeknya beda nih nah langkahnya adalah kita akan menggunakan aplikasi Corel Potopine untuk menebalkannya jadi saat kita menginstall Corel itu biasanya ada satu paket dapat seperti ini nah ini ini Corel Potopine ini Corel Connect Capture biasanya kalau kita install Corel akan ada aplikasi-aplikasi ini kita menggunakan ini nanti Corel Potopine kembali ke Corel Potopine klik objeknya akan aktif ini edit bitmap sebuah toolbar namanya edit bitmap ini akan aktif tinggal di klik aja edit bitmap otomatis text ini akan masuk ke aplikasi Corel Potopine klik bitmap kita tunggu sebentar nah ini aplikasi Corel Potopine dia masuk ke aplikasi Corel Potopine ini dan udah tanpa background kenapa tanpa background tadi saat kita convert to bitmap kan kita centang to transparent backgroundnya jadi sudah tanpa background nah efeknya dimana disini efek tekstur ini ada bubble bubble ini bola-bola balon-balon seperti ini balon-balon kalau kurang kita tambahin kurang besar balonnya kalau terlalu besar dikurangin kita geser-geser saja apa yang akan terjadi ini menambah balonnya ini tadi mau nambah ukuran balonnya kalau sudah cukup atau saya kurangi lagi kita kita oke nah ini belum bepal belum belum tebal efek tebalnya belum belum kita buat nah membuat efek tebalnya disini sama menunya efek tekstur tapi pilihnya yang plastik nah ini nah ini yang plastik tinggal diatur aja disini ini saya buat 50-50 saat ini pencahayaan warnanya ini putih dasarnya kalau kita ganti dengan warna lain nah ini disini jadi kuning nah kuning tekstur pencahayaannya kalau mau yang kuning kita ambil yang kuning saja ini ini apa namanya kesan efek tebalnya kita tambahin disini nah ini menambahkan yang ini pencahayaannya nah kita tambahkan kalau ini saya lupain apa nih lekukannya ini ya lekukannya kita mau makan aja oke kalau sudah seperti ini cukup kita oke nah kita close aplikasi Corel Potofine kita close nanti ada pertanyaan mau disimpan apa tidak kalau kita simpan yes akan kita akan kembali ke Corel kita Corel draw nya tapi dalam dalam bentuk sudah terbevel seperti ini kalau no berarti kita kembali ke Corel tapi tidak ada efek bevelnya kita yes nah ini hasilnya nah ini hasilnya nah ini pada text ini pada text berikutnya pada pada logo atau pada pada shape ya pada objek lain kita akan coba buat misalkan pada lingkaran saya buat lingkaran control untuk biar benar bulat baru ditarik begini ya saya kecilkan lingkarannya tekan zip kecilkan dari sudut begini baru klik kanan ini posisinya saya geser ke sini biar lebih besar di sini yang sebelah kiri yang sebelah kanan lebih kecil berikutnya saya trim saya bolongin ini kan belum berlobang text besarnya saya bolongin box semua seperti ini akan ada kelompok shaping ini teknik ini sama juga di korel-korel sebelumnya X7 X6 sama jadi Anda tidak perlu khawatir kalau Anda menonton video tutorial saya ini menggunakan korel X8 sudah saya blok semua seperti ini pilih yang ini yang trim trim ini mengiris atau memotong berikutnya patah kecil kita geser keluar ini sudah berlobang kalau saya kasih warna nah ini sudah berlobang tanpa ada warna di tengahnya ikut yang ini saya kecilkan saya letakkan di sini saya kasih warna merah saya blok semua kita akan menghapus garisnya ya blok semua begini klik kanan pada tanda silang di kumpulan warna paling atas ini menghapus garis klik kanan ya kalau klik kiri itu menghapus warna di dalamnya kalau klik kanan mau menghapus garisnya tanpa garis kita blok semua caranya sama pilih bitmap kita convert dulu menjadi gambar convert to bitmap kita pakai L300 tidak apa-apa ini CMYK kalau mau dicetak oke di pecah saya klik edit bitmap klik edit bitmap akan masuk ke Corel Potofine oke masuk ke Corel Potofine pilih menu efek tekstur pilih yang kalau misalnya mau dikasih efek bubble kasih efek bubble kalau mau dikasih efek lain tekstur ini adalah kotak-otak begini kalau sudah dipilih ini adalah ukurannya kalau ukuran besar tinggal dirubah seperti dulu oke baru kita kasih efek tebalnya efek tekstur plastik lagi nah begini ini warnanya kita ganti putih misalkan nah ini lebih kelihatan terangnya oke seperti ini tinggal anda atur aja ketebalannya disini kalau sudah di oke kalau sudah di oke begini baru di close Corel Potofine close jawabnya adalah yes biar menyimpan hasil perubahan ini yes kita kembali ke Corel kita di ini berikutnya kita menggunakan set objek yang sudah disiapkan oleh Corel saya pilih disini biasanya awalnya gambarnya ini poligon pilih klik tahan pilih yang basic set nah ini buka disini kita ambil yang love misalkan saya buat love begini nah begini ya terus saya mau potong dua love ini seperti terpecah gitu ya dengan menggunakan prehand prehand saya buat begini berikutnya saya block semua baru kita pilih trim garisnya kita geser baru kita delete objek ini kita pecah di kanan pilihnya break kurva apart atau ctrl k klik love ini jadi dua atau terbagi menjadi dua begini tinggal kita kasih warna beda baru masing-masing kita block semua dulu kita hapus garisnya baru masing-masing kita kasih efek bepel emboss atau efek tebal convert dulu jadi kurva flip map convert kurva kita ubah dpi nya dari 300 tadi kita ubah menjadi 96 kita kecilkan ukurannya biar nanti saat kita masuk ke foto pan tidak tidak berat ini hanya contoh tapi nanti kalau anda ingin mencetak dalam ukuran besar resolusinya harus dibesarkan kita buat contoh yang ini dulu on 4 dulu yang sebelah kiri yang berwarna biru on 4 juga convert to bitmap 96 juga sama ini dulu baru klik edit bitmap oke udah masuk ke korek foto pen pilih menu efek tekstur kita kasih efek stone begini ya kita zoom style nya dirubah kalau misalkan mau yang ini atau yang ini 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 misalnya saya kurangin ini terlalu besar kurangin ini detailnya saya tambah terus saya ganti yang lainnya coba dulu silahkan dicoba coba gak masalah nah ini begini aja gak apa oke baru kita kasih efek efek tebalnya tekstur plastik terlalu besar kurangin jika dikurangin 50 50 cukup kalau terlalu besar kurangin lagi begitu cukup 25 ya kita oke klik tanda silang jawabnya yes ini yang ini sama klik edit bitmap oke masuk ke korea foto pennya pilih menu efek tekstur langsung ke plastik saja seperti itu oke baru di close yes oke kita udah memiliki objek seperti ini oke nah gimana kalau kita membuat efek tebalnya menggunakan logo yang sudah ada misalkan saya ambil logo file import ini misalkan logo batman nah pada logo batman ini saya ingin memberi efek tebal pada lingkaran luarnya hitam ini sama gambar ini kekelawarnya berarti objek ini harus dipecah dulu dipisahkan dulu dari warna kuning warna hitamnya kita pisahkan caranya gimana klik ini thread bitmap kita ganti ke faktor dulu biar bisa dipecah klik thread bitmap quick thread reddit bitmap oke objeknya udah pecah objek aslinya yang di bawah yang ini kita hapus terus nah ini kita ungroup ini yang putihnya putihnya ini putihnya ini kita delete nah ini sudah bisa dipecah digeser diambil bisa diganti warna bahkan warna-warna yang kita mau ini juga pecah ini kuningnya nah itu fungsi dari threads dan cara memecah gambar ini sudah saya jelaskan di video tutorial saya sebelumnya bagaimana cara membuat logo dengan cepat dan mudah silahkan anda lihat bagaimana cara membuat logo atau mendesain ulang sebuah logo dengan cepat dan mudah nah berikutnya kita bitmap yang ini logo kekelawarnya gambar kekelawarnya kita bitmap bitmap convert to bitmap dpi nya kecil saja dulu hanya untuk contoh kita oke ini juga sama yang hitamnya juga sama bitmap convert to bitmap baru oke lagi nah yang ini kita edit bitmap oke kita masuk ke Corel Photo Pen pilih menu efek tekstur plastik oke kalau kurang kita tambahin setelah sudah di oke close jawabnya yes nah ini nah ini map ini yang lagi yang lingkaran luarnya sama penpat to bitmap dulu oh tadi belum penpat penpat malah yang kuning ini kita penpat dulu baru kita edit bitmap oke pilih menu efek tekstur plastik kita tambahin aja ini pencahayaannya ini ya warnanya kita ganti karena tadi background nya kuning kita ganti warna kuning saja oke kuning ya kita tambahin lagi pencahayaannya oh kita albanya oke paper emboss nya tambahin atau def nya kita tambahin oke oke lalu di close yes udah begitu kelihatan ya kita kecilkan background nya kuning nya nah ini batman nya kita kecilkan juga nah ini seperti ini kalau kurang sempurna diulangi lagi ini pencahayaan disininya kita ganti warna kuning nah begitu nah itulah tutorial dasar korel bagaimana cara membuat efek tebal semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika ada pertanyaan silahkan Anda tanyakan di kolom komentar dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk Anda selamat menikmati